Waduh luar biasa ya, dengernya sudah merinding suaranya gitu kan dan untuk langsung berbincang pemirsa bersama dengan sosok yang luar biasa ini kami hadirkan untuk anda siang hari ini bergabung bersama kita semua ada Claudia Emanuela Santoso dari Berlin Jerman. Halo Audi, apa kabar? Apa kabar Audi? Hai, semuanya kabar banget lagi. Suaranya renyah sekali ya. Audi selamat loh walaupun 2019 kisahnya tapi nampaknya kebanggaan kita tidak pernah berhenti lah ya itu awal mulanya bisa masuk ke The Voice of Germany kemudian menjadi pemenangnya itu gimana Audi ceritanya? Pertamanya aku kan 2018 tuh udah ke Jerman jadi aku ikut sekolah bahasa di Jerman langsung terus ada audisinya The Voice of Germany di kota aku tinggal jadi aku datang ke situ untuk ikut audisi karena sebelumnya di Indonesia aku udah sering ikut lomba ikut ajang pencarian bakat gitu jadi sebenernya mau digaikan talentku lagi gitu. Oke, kamu ini kan jadi pemenang di The Voice of Germany tahun 2019 ya. Itu gimana sih ceritanya? Katanya kamu tuh berhasil menang vote hampir 50% pada saat itu. Sisinya jauh ya katanya waktu itu ya? Sisinya lumayan jauh sih sama yang juara kedua. Aku dapet 46 something persen. Prosesnya lumayan ini ya menurut aku lumayan challenging sih dari prosesnya sendiri karena dari audisi awal itu udah berapa 11 ribu orang lebih yang ikut terus ada babak-babak-babak gitu kan. Banyak sebelum, even sebelum blind auditionnya juga udah banyak babak-babak yang buat nyisihin peserta lain ya jadi at the end finalnya 5 orang gitu. Terus ya lumayan apa ya buat aku kayak pengalaman baru lah soalnya juga peserta-pesertanya juga kan rata-rata orang Jerman gitu. Jadi kayak challenging sih. Audi, ikut The Voice of Germany ini sudah termasuk sebenarnya dalam plan ketika pindah ke Jerman atau sebenarnya niat awalnya ke Jerman tuh hanya mau sekolah? Coba-coba aja The Voice of Germany atau gimana sih? Sebenernya gak plan spesifik, oh gue harus The Voice of Germany gitu-gitu sih enggak. Tapi aku emang karena sekolah dan waktu di Indonesia juga udah sering ikut lomba jadi aku pikir why not gitu untuk ikutan ajang pencarian bakat gitu. Oke, kalau kita lihat nih penampilan kamu di blind audition ini kamu sempat menyanyikan lagu Never Enough ya sampai dapet standing ovation juga dari para juri. Boleh gak Audi nyanyi sedikit Never Enough yang kamu nyanyiin pas blind audition? Oke Oh the shine of a thousand spotlights Oh the stars we steal from the night sky Will never be enough Will never be enough Keren banget! Merindingnya sampai kaki-kaki nih sama didengarkan Audi nyanyi. Tapi bakat kamu luar biasa loh sampai dapet standing ovation pernah nyangka gak sih kalau kamu ternyata sangat diapresiasi disana dan ternyata bakat kamu tuh dilihat sebagai bakat yang luar biasa disana? Kalau bilang gak nyangka tuh menurut aku kayak cukup meng underestimate diri sendiri cuman ya aku merasa grateful dan bangga sih karena bukan cuman orang-orang di sekitar aku aja ya maksudnya bukan orang-orang terdekat aku aja yang bisa mengapresiasi bakat aku gitu. Tapi orang-orang lain pun dan terlepas dari nation apapun gitu juga bisa mengapresiasi bakat aku gitu menurut aku itu suatu hal yang luar biasa banget yang terjadi di hidup aku gitu. Audi apa sih ada gak sih persiapan-persiapan khusus ketika pada saat itu awal mengikuti The Voice of Germany? Preparation yang pasti vokal kayak vokal warming gitu-gitu segala macem terus mental sih menurut aku mentalnya yang harus baja waktu ikut lomba The Voice of Germany itu. Karena kan juga saingannya bener-bener unik ya dari segmen musik manapun gitu disatuin disitu dan jadinya itu lebih apa ya lebih kayak jadi banyak gitu loh saingannya gitu. Jadi kan gak cuman dari musik pop aja sendiri ya tapi dari segmen musik manapun dan juga pasti juga banyak yang pertama ngeliat ini enak kecil gitu pasti kayak ya aku lebih bagus lah gitu. Jadi mentalnya sih di uji lupayan. Apalagi di negeri orang gitu ya Audi ya? Iya betul-betul. Mereka kan juga udah posturnya kan tinggi-tinggi gitu terus kan besar walaupun kita seumuran gitu kan tapi mereka kan lebih intimidating lah kelihatannya. Lebih intimidating duluan gitu secara musik ya? Tapi gini Audi gimana sih atmosfernya pada saat Audi mengikuti tahap demi tahap di The Voice of Germany? Atau mungkin juga yang paling Audi ingat komentar dari para judges yang disampaikan pada Audi? Atmosfernya menurut aku menyenangkan banget. Menyenangkan untuk aku sebagai peserta disitu aku bisa belajar banyak hal dan aku ingat banget aku realize kalau misalnya aku jadi grow gitu di lingkungan tersebut gitu. Dan komentar dari coaches itu mereka setiap aku tampil mereka kasih standing of vision buat aku. Dan bahkan Alice yang cewek coach aku itu menangis. Hampir setiap penampilan aku dia nangis padahal dia tuh bukan orang yang cepat tersentuh gitu. Jadi dia bilang kayak kalau setiap kamu nyanyi aku nangis padahal aku kalau orang nyanyi tuh jarang nangis gitu. Dan waktu itu ada bintang tamu guest coachnya itu Ryan Tedder dari Wonder Public. Terus aku waktu itu nyanyiin lagu Run yang dia ciptain dan itu menurut aku kesempatan yang berharga banget yang mahal banget. Aku nyanyiin lagu dia di depan penciptanya langsung dan dikasih feedback secara langsung dia bilang aku amazing banget nyanyiin lagu itu gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatiin tapi overall udah bagus banget. Luar biasa. Kita masih penasaran ya sebetulnya sama Audi. Masih banyak sebenarnya pertanyaan kita buat Audi belum cukup satu segmen. Jadi tahan dulu Audi di next segmen kita masih mau ngobrol-ngobrol bareng Audi. Langsung dari Berlin, Jerman soal perjalanan dari seorang Claudia Emanuela Santoso di The Voice of Germany. Saya jadi pemirsa kami kembali untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang dan tentunya masih bersama dengan Claudia Emanuela Santoso. Audi. Hai. Aduh, airnya aja indah banget suaranya ya. Audi, ini yang memilih lagu-lagu yang dibawakan Audi selama di The Voice of Germany. Ini pilihan Audi sendiri atau dari coach sih? Sebenarnya kita disuruh ngisi list gitu, lagu-lagu yang kira-kira kita mau nyanyiin. Tapi balik lagi ke keputusan dari tim di sana, keputusan tim produksi gitu. Oke. Karena kan kalau lihat nih Audi di Blind Audition bawain Never Enough, terus ada juga sempat bawain lagu Listen sama I Have Nothing dan beberapa lagu-lagu lainnya. Iya, betul. Oke. Nah, Audi, tapi selama perjalanan di Jerman, kemudian sekolah musik juga ya di sana ya Audi ya? Aku sekolah musik, aku sekolah musik di Jerman. Sekolah musik di Jerman, ikut The Voice of Germany. Ini yang men-support penuh siapa sih? Yang men-support penuh pastinya orang-orang terdekat aku ya, keluarga, terusnya. Community aku juga, my community namanya Stention, terus juga pokoknya semua orang yang mendukung aku gitu. Oke. Nah, tapi bentuk support mereka ini biasanya seperti apa nih? Kan jauh gitu ya? Bentuk supportnya seperti apa sih? Bentuk supportnya, of course moral, pasti. Oke. Setiap hari kayak, mereka support aku, terus kayak kalau misalnya ada kegiatan gitu, mereka bantu bus juga. Oke. Dan my management, terus my partner juga. Terusnya, kalau keluarga aku udah dari kecil, maksudnya mereka udah ngasih aku les nyanyi gitu, dari waktu kecil. Terus kayak lomba-lomba gitu, mereka juga support, antar-antar gitu. Oke. Audi, kapan terakhir pulang ke Indonesia? Sorry? Kapan terakhir pulang ke Indonesia? Terakhir pulang ke Indonesia, bulan Februari kemarin. Satu bulan setelah aku rilis single terbaru aku, judulnya If I Try. Oke, Februari kemarin. Berarti itu terakhir ketemu sama keluarga di Cerebon, sama mama, sama papa, sama orang tua? Sama mama, sama adik. Kalau sama papa, papaku kerjanya belayar. Jadi aku belum ketemu dia selama lima tahun terakhir. Oh gitu, selama lima tahun terakhir. Malah yang paling jangan ketemu papa ya. Yang paling jangan ketemu papa. Tapi kalau sama mama, sama papa gitu, suka telponan juga gak sih? Iya, hampir setiap hari. Oh, hampir setiap hari ya. Oke. Kalau gitu coba deh ya, kita dengar ini ada telpon masuk juga nih. Halo, selamat siang. Halo, siang. Siapa ini Audi? Audi mengenali suara ini? Hah, kenal dong. Siapa nih Audi kira-kira? Oh, mama. Oke, sudah bergabung Ibu Christine ya. Ibu Unda dari Audi. Ibu Christine, apa kabar? Baik, ma. Oke, kapan? Hari ini kontak sama Audi, udah kontak belum hari ini? Kontak sih, ma. Oh, udah ya? Tapi Audi mau tahu. 35 menit yang lalu. Oh, gitu ya? Oke. Jadi ternyata sering dan intens sekali ngobrol sama mama. Tante atau Ibu Christine, ini Audi biasanya kalau cerita tuh apa aja yang diceritain ke mamahnya? Audi banyak yang diceritain misalnya kegiatan biasa hari-hari gitu. Misalnya kuliahnya, terusnya kalau ada pekerjaan dan lain sebagainya tuh dia selalu cerita sama saya. Segala hal-hari gitu ya. Oke. Tante, ini kan Audi tahun 2019 berhasil membawa kemenangan lah di The Voice of Germany. Waktu itu memberikan support sampai datang ke Jerman juga? Atau gimana nih, Tante? Ya, waktu Audi mengikuti The Voice of Germany itu, saya awalnya sebuah pesan untuk melakukan yang terbaik. Nanti kalau sudah melakukan yang terbaik, itu pasti hasilnya baik. Tapi, mengikuti perjalanannya, Audi masuk ke setiap babaknya. Saya tembak hari-hari tengah berjanji sama dia untuk kalau dia masuk ke semisinal dan sampai ke final itu, saya akan datang ke sana gitu. Jadi akhirnya saya support dia sampai saya datang ke sana. Oh, luar biasa. Jadi waktu itu yang datang ke Jerman, ada ibu nda sama adik atau siapa aja yang datang ke Jerman ini? Iya, ada saya, ada adiknya Audi, ada kakak saya, dan ada kepenakan, kepenakan yang setiapnya Audi gitu. Kita datang ke sana. Diboyong semuanya ke Jerman ya, Tante ya? Ada adiknya juga, ada adiknya juga, ada adiknya Audi juga datang. Oke. Audi, ini kalau, gimana Tante? Rombongan. Rombongan. Gimana Audi, waktu itu final mama langsung datang sama rombongannya gitu kan? Melihat Audi langsung memenuhi janjinya. Rasanya beda nggak kalau di support langsung sama supporter-supporter utama dalam hidup nih? Beda, bedalah pastinya. Kalau misalnya, ini kan kayak blind audition aja, nontonnya online kan? Tapi kita nggak ada presentnya gitu. Jadi, ya semuanya komunikasinya pakai HP. Jadi, tapi aku sendiri gitu. Kalau misalnya ada orangnya langsung kan kayak, Eh, rambutnya, rambutnya. Gitu kan. Terus, kayak misalnya, bajunya, bajunya kelipat, kelipat, jangan kelipat gitu. Terus, yang aku ingat banget tuh, dari dulu aku lomba, Adik aku tuh selalu bolak-balik gitu. Dia jadi LO-nya. Oh, oke. Minum. Ci, minum belum? Ci, mau ke toilet? Nggak, gitu. Bisik-bisikin gitu. Jadi, pas nggak ada keluarga tuh ya, Udah, aku sendiri aja. Ingat. Oh iya, minum. Oh iya, ketemu. Jadi, nggak ada yang ingetin gitu. Nggak ada yang bolak-balik. Jadi, bener-bener sangat terbantu, sangat didukung begitu ya. Tapi, Audi, setiap tampil, ada nggak sih selalu meminta doa restu mama, selalu bilang juga ke papa, atau minta support adik, saudara-saudara gitu? Iya, pasti. Kita kan ada grup keluarga. Oke. Tipikal keluarga. Ya, kalau misalnya mau tampil gitu. Terus kan, kalau dari mama kan, dari dulu ya. Dari, aku kecil, dari umur 4 sampai, atau 5 tahun gitu. Aku udah ikut lomba-lomba. Jadi, sebelum lomba tuh pasti ada wajangannya dulu. Dari mama. Oke. Wajangannya apa sih, Tante, buat Audi? Wajangannya, supaya Audi selalu, apa ya, berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Setiap kali ada kompetisi. Karena kalau Audi udah melakukan yang terbaik, itu udah pasti hasilnya tuh ya baik ya. Kalau kalah, atau menang, atau kita sudah melakukan yang terbaik, itu sudah ada kepuasan sendiri. Untuk lakukan yang terbaik. Tante, kalau boleh tahu nih, Audi punya bakat menyanyi ini dari umur berapa sih, Tante mengetahuinya? Sebenarnya Audi tuh ya, sudah dalam kandungan saya, udah diperkenalkan dengan musik. Ini tuh suka, apa ya, waktu jalan-jalan dulu tuh kan hamil gitu. Suka dikasih lokan untuk dengeri musik-musik klasis gitu. Oh, katanya pas dia udah akhir gitu ya. Jadi, bayi aja, kalau misalnya dia nangis yang, apa gak, bisa ditenangin gitu. Dia akan tenang, kalau diperdengarkan musik-musik gitu. Tante terus, itu terjadi dari umur 1, 2, 3 gitu. Dia agresif banget kalau gak dengeri musik. Buka joget, bisa yang menangis. Dan cepat menghafal seurusnya. Termasuk sekolah musik di Jerman, ini Audi sendiri yang pilih Tante? Atau ada arahan dari orang tua juga? Sebenarnya saya sih gak mengarahkan atau memaksa dia harus pilih apa. Dia harus pilih apa namanya yang dia sukai aja, yang menjadi passionnya gitu. Kita kasih beberapa alternatif gitu. Misalnya bidang teknologi gitu. Atau, apa namanya, ekonomi atau segala macem gitu. Kita kasih alternatif. Tapi Audi memilihnya untuk mengambilnya musik. Sebetulnya, stupronnya dia juga masuk ke bidang lain selain musik gitu. Oke. Sekarang saya mau ke Audi. Audi ini kan masih berkuliah di Jerman sampai saat ini. Rencana kedepannya berkarir di bidang musik ini apa? Dan mungkin bisa kasih tips juga ya untuk masyarakat Indonesia di luar sana yang ingin berprestasi juga seperti Audi. Ini apa tips dari Audi? Rencananya di kedepannya semoga ya aku di bidang musik bisa apa ya, bisa terus mengeluarkan karya-karya. Tapi gak cuma di Jerman doang mungkin. Atau di Indonesia aja. Tapi juga bisa didengar sama seluruh dunia gitu. Karena menurut aku, musik itu bahasa yang universal kan. Kayak, the voice aku aja blind auditionnya dilihat sama banyak orang gitu dari seluruh dunia. Dan begitu pun juga aku pengen ngelakuin sama musik aku. Aku pengen menyebarkan message yang jadi, apa ya, tema dalam hidup aku gitu ke semua orang. Tidak terlepas usia, batas apapun, atau tinggal dimanapun. Karena musik itu adalah bahasa universal. Dan pesan-pesan buat teman-teman semua, keep going on. Karena mimpi-mimpi itu gak bisa dicapai dengan sendirinya. Kita harus ngeraih. Tapi as long as you believe in your dreams, kita pasti bisa gitu. Wow, luar biasa. As long as you believe in your dreams. Audi, sedikit dong, boleh nyanyi gak? Lagu I Have Nothing sedikit nih. Buat pemirsa TV One. Tadi udah never enough ya, sekarang akhirnya nanti lagi. Ini kalau bisa setiap segmen, kita suruh nyanyi setiap segmennya memang Audi. Oh, oke, baik. Oke, silahkan. Oh, don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Or must I imagine you're there? Don't walk away from me, no. I have nothing, nothing, nothing If I don't have you. Luar biasa. Ini tepuk tangan semua yang ada di studio buat Audi ya. Ini ternyata kayak gini nonton Audi. Tante anaknya luar biasa. Luar biasa, kebanggaan untuk semuanya. Tante, Ibu Christine, terima kasih. Sudah mau bergabung siang hari ini. Menyapa Audi juga langsung. Audi, terus berkarya. Terima kasih, Ibu Christine. Semangat. Selalu menjadi kebanggaan untuk banyak orang. Tentunya sukses untuk karya-karya kedepannya. Nanti kalau lagi pulang ke Indonesia, kita main ke Cireburna ya. Bagi-bagi sama Audi. Terima kasih ya. Terima kasih, Audi. Dan Ibu Christine. Terima kasih juga Ibu Christine. Sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia siang. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.